Mending iklan pake gambar atau pake video Nah ini kebetulan udah ada hasil testing dari salah satu klien aku Yang melakukan testing gambar dan video Dan bisa kalian lihat, salah satunya itu hasilnya ada yang lebih bagus Nah, kalian pasti penasaran kan, mana yang lebih bagus? Karena di luar sana itu banyak berkembang Mitos, yaitu adalah katanya Video itu lebih bagus daripada gambar Tapi apakah iya? Nah, itu yang akan aku share di Facebook Ads Anti Dukun Series terbaru kali ini Let's go kita bahas Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series episode 119 Kenali nama aku adalah Fusik, seorang konsultan meta edge Buat kalian yang baru pertama kalian lihat muka aku kan Bisa cek idot dulu ya Playlist di Facebook Ads Anti Dukun Series yang gratis ini ya Linknya ada di bawah Dan buat kalian yang memang mau ngulik serius di luar dashboard Nah, teman-teman bisa akses Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium Oke, tanpa Fafifu kita akan langsung masuk ke pebahasannya ya Right, seperti yang udah aku tunjukkan ke kalian tadi di depan ya Ada dua konten iklan ya Yang satunya adalah video Yang satunya adalah video dan satunya foto Dan yang hasilnya lebih oke itu adalah yang foto single image Yang video roasnya disini hanya dua Sedangkan yang foto itu roasnya di angka empat Nah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya, karena ternyata menurut respon market Foto aja ini sudah mewakili value yang ingin disampaikan dalam konten iklan tersebut Dan disclaimer juga, ini itu yang diinklankan adalah produk fashion dari suatu brand yang sudah cukup oke Terus, dari konten iklan konsep foto single tadi ya Klien aku ini juga ngetes untuk dibikinkan Bukan dibikinkan ya Ditargetkan untuk kebutuhan retargeting Dan kebetulan klien aku ini juga menggunakan CPA Yang akun khusus untuk menjalankan iklan di marketplace Bisa kalian lihat Dengan single image Dan produknya sama Itu roasnya bisa mencapai 21 Jadi, tadi ya udah langsung terjawab Apakah video itu lebih bagus? Ya, belum tentu Tergantung Ternyata disini foto itu juga sudah bisa mewakili ya Value produk yang didemokan dalam konten iklan tersebut Lalu sekarang pasti teman-teman muncul pertanyaan gitu kan Terus, kapan nih ya Waktu yang tepat atau momen yang tepat untuk menggunakan foto Ataupun menggunakan video? Good question Ya, jadi menggunakan gambar atau video Keduanya tidak ada yang salah Keduanya tidak ada yang mana yang lebih bagus Ataupun mana yang lebih jelek Yang paling benar untuk Apa ya Memahami penggunaan gambar atau video ini Sebenarnya adalah kontekstual Ini btw kenapa ada Taipo ya Nah, ini ya Jadi gambar ataupun video silahkan dilakukan tes Ya, intisarinya sih itu ya Nah, cuman kapannya itu adalah Jadi yang poin pertama teman-teman disini Aku memperlihatkan kalian ada foto, ada video ini Sebenarnya video ini ya Dan biasanya penggunaan foto itu Aku sarankan kalau teman-teman itu mempunyai brand apa Ya, fashion Seperti ini ya, fashion Ya, jadi kalau fashion itu sebenarnya Menggunakan gambar itu sudah bisa mewakili Jadi kayak Yang penting itu kayak pemilihan modelnya Terus vibe dari fotonya ya Karena kan memang orang yang beli produk brand fashion ya Itu kan yang dibeli bukan cuman sekedar Kaosnya atau celananya ya Tapi kan looknya, penampilannya Aku kalau pakai brand kamu Aku tuh penampilannya jadi kayak gimana Nah, itu kan dengan gambar pun udah cukup Ya kan Nah, jadi kalau teman-teman kayak fashion kayak gitu Ya, bisa aja menggunakan seperti ini Nah, teman-teman kalau misal menggunakan produk solusi Sebenarnya itu bisa Balik ke tadi dulu ya Ke presentasi yang awal ya Jadi ini ada salah satu klien aku Dia masih dropship Cuman dia sudah ada brandnya Jadi branded dropshipping Nah, kalau mau tahu videonya Coba cari di sekitar 2 atau 3 video ke belakang ya Jadi teman-teman Dia disini yang di adset yang ini ya Adset yang ini Dia menggunakan Konten ikan Bentuknya adalah gambar Sedangkan produk yang dia jual Itu adalah produknya solusi Nah, dan ternyata kemahian setelah dites Menurut standarnya dia Itu hasilnya oke Ya, gitu Nah, apa yang dia tes di gambar tersebut Aku gak bisa nunjukin ya Jadi gambarnya itu adalah semacam pembanding Ya, jadi dia membandingkan produknya dia Dengan produk yang lain Tentu tanpa menyebut merek Jadi membandingkan secara halus Supaya apa? Supaya orang itu berpindah Preferensi berpindah Dan memandang bahwa Oh, produkmu itu lebih voltage Nah, misalnya seperti itu Jadi, menggunakan gambar Untuk produk solusi itu Masih mungkin Ketika memang Komunikasi tentang value-nya Itu memang dimungkinkan Menggunakan gambar Sekali lagi Kayak perbandingan seperti ini Oke Balik ke sini tadi Ya, jadi kalau kalian fashion Pakai seperti itu aja Cukup gitu Nah, kalau untuk Produk solusi Ya, aku sangat-sangat Lebih menyarankan Ya, produk solusi Ini Ini Solusi ya Produk solusi Aku sangat lebih menyarankan Teman-teman itu Menggunakan Video Ya, kenapa video? Karena Biasanya produk solusi itu Sangat erat Dengan pembahasan Bagaimana Produk tersebut itu Menyelesaikan suatu masalah Dan disitu biasanya Butuh peragaan Ya kan Butuh Orang bagaimana Dia cara Makainya Gitu kan Dan Biasanya ya Itu Sangat-sangat sulit Jika dituangkan Dalam bentuk Dua dimensi Atau gambar Ya Jadi, aku menyarankan Teman-teman gunakan Video aja Kalau produk solusi Kecuali bisa dibikin Perbandingan Kayak yang tadi Intinya Entah menggunakan gambar Atau video Sekali lagi Itu adalah Kalian mendemokan Value dari produknya tersebut Jadi, bukan cuma sekedar Hey, ada produk ini Bisa ini Misalkan produk solusi Bukan Jadi, bagaimana Produk kalian Atau jasa kalian Itu bisa Menyelesaikan Suatu Masalah yang spesifik Jadi, yang Howl & Co ini ya Coba teman-teman Searching aja Di S Library Ini Pastikan akan Menemukan iklannya Kalau masih jalan Jadi, iklannya ini Dia menunjukkan seorang Bapak-bapak Yang diomelin terus Sama istri mudanya Istri mudanya Kapan sih Kado untuk Seserahan Atau Kado Nikahan Teman istrinya itu Datang Udah pesan belum Gak gitu Nah, bapaknya ini Cuma bilang Tenang Sampai akhirnya Ternyata bapaknya Udah pesan ini Nah, value yang disampaikan Apa? Ternyata Howl & Co itu Untuk pemasanan Kado-kado seperti ini Itu cepat Dan itu Bisa bikin kalian Tenang Nah, itu kan Akan lebih mudah Dituangkan dalam Bentuk video Oke Jadi, dari pembahasan Ngalor ngidul tadi Kalian nanti Jangan Apa ya Memahami video ini Bahwa Oh, ternyata Harus video Harus gambar Tidak Poinnya tadi Bukan itu Entah gambar Ataupun video Itu kontekstual Penggunanya Dan keduanya Itu Wajib kalian Lakukan Testing Ya, karena Tanpa testing Itu semua Hanya sepedas Asumsi Hipotesa Ya, cuman Omdo doang Ya, setelah kalian Tes Kayak yang Kalianku di awal tadi Baru kelihatan Oh, ternyata Untuk produk ini Dan brand ini Dengan kasus ini Foto produk Doang Atau foto Iklannya Itu lebih oke Tidak ada video Dan nanti Beda produk Beda brand Beda market Itu akan Beda responnya Jadi silahkan Kalian Tes Aja Dan memang Teman-teman Untuk Cara testingnya Teman-teman harus Pastikan nanti Testingnya itu valid Dan adil Ya, jadi Jangan sampai kalian testing Tapi nanti hasil Iklannya itu Invalid Dampaknya apa Datanya Tidak bisa dibaca Nah, teman-teman Kalau Misal kalian Mau diarahkan Dalam bentuk konsultasi Aku bedah dashboardnya Gitu kan Terus setelah kalian konsultasi Nanti tak baca Gimana Sudah benar atau belum Nah, teman-teman Bisa daftar konsultasi Linknya di bawah Seperti kelihatan Yang awal tadi Dan ingat Tidak semuanya Akan aku terima Hanya Orang-orang tertentu Yang memang sudah Memenuhi syarat-syarat Yang aku syaratkan Oke, itu aja ya Untuk video kali ini Di Facebook Ads Anti-Dukun Series Terbaru kali ini As always May be always Live in prosperity This is Fosik Signing off Bye-bye Sub indo by broth3rmax